Intro Pernahkan nama saya Kalau nama di kantor Octavius Kalau Nama hari-hari, Boy Tapi kalau nama panggung, Boy William Latar belakang, ya kebetulan saya duduk di belakang juga tadi Saya sebagai ASN Ya di Kota Tomohon Tapi karena Apa namanya Tugas-tugas lainnya termasuk juga Jadi artis dadakan Karena saya bilang tadi kan Boy William Canta Kalau Saya memang Apa namanya Ikut betul-betul apa yang Disampaikan oleh para mentor Terutama yang Dua N itu ya Apa Nurut dan Nyotek Dan memang untuk dulu saya nurut istri saya Memang apa yang dia bilang Pasti kita ikut Sampai ke Korea Dia bilang kita pasti ikut Ikut Betul-betul Pak Andre Ho juga Sampaikan kemarin Mungkin ada yang datang ke sini Tidak tahu Mau ngapain Termasuk saya Karena saya memang nurut istri saya Dan kami memang tidak full-time Di Di Bisnis KK Karena memang juga banyak Ada kesibukan-kesibukan Utama yang Selalu Keputusan yang memang Yang memang di Di Lain waktu Banyak sekali tugas yang harus Dikerjakan Sehingga Yang paling penting juga Bagi kami Mungkin ada yang Seperti kami Yang harus membagi waktu Itu yang Penting Dan selanjutnya Karena saya Hanya ikut istri saya Saya serahkan kepada istri saya Mike Silahkan Ya terima kasih MC Mohon maaf ya Waktu dua menit Rasanya sedikit Untuk perjuangan yang Mencapai DSD Ya Nama saya Ini sudah tertulis ini Bulan Elisabeth Aniruru Latar belakang saya juga Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pariwisata Kota Tomohon Dan Seperti yang Suami saya katakan Kami berdua Ini tantangannya Luar biasa juga Karena kami Tidak full timer Kami Hanya Apa ya Part time Saja sebenarnya Tetapi Tantangannya itu Di situ Bagaimana Kita harus Membagi waktu Makanya Di buku Apa Di jurnal KK Saya katakan bahwa Komitmen Manajemen waktu Dan bagi saya itu Tetap positif Dan selalu ada Di frekuensi Bersyukur Ya karena Kadang-kadang Ada Yang negatif-negatif Meremehkan Atau Seakan-akan Ada bilang Tuh bapak Bapak dan ibu Rupa Ada hamba Rupa Tidak ada kerja lain Ada Sebagai PNS Tidak ada Punya penghasilan Tidak ada Terjun ke Bisnis ini Ya kita sebenarnya Hal-hal seperti itu Tidak bisa masuk Di otak pak kita Karena kita Tidak di Reprogram Di Yes I Can Semua yang Positif Aja Karena Kalau ada orang Berpikiran begitu Saya tarik Energi positif Yang berarti Ada di saya Ya Kalau mau Lihat Kadang-kadang Pulang kantor Jam 5 sore Saya masih harus Menjalankan Bisnis Apa Bembing-bembing Naktes Kemana-mana Pesanan-pesanan Orang Gitu Tapi Puji Tuhan Kita yakin Dan percaya Ini semua Karena Anugerah Tuhan Saya sangat berterima kasih Kepada Yang lagi foto-foto Dadadada Ya Appline saya Pak Yocel Parenkuan Bersama Ibu Lora Ya Karena Sudah 9 tahun Yang lalu Saya sebenarnya Join Tapi Kembali ke jalan Yang benar Baru Desember 2017 Jadi Kemarin Saya hilang Tetapi Konsisten Dari Ibu Lora Untuk terus 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 Mengirim 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 Informasi Tentang KIK ini Kepada saya Itu tak putus-putusnya Walaupun Kadang-kadang Kita cuma Ngerit Enggak sempat Cuman Buka Enggak sempat Baca Apa yang Ibu Lora Kirimkan Tetapi Sampai satu waktu Ini pengalaman Testimoni Bahwa Saya mau Mau bakurus Mau balansin Sedikit Sunai Badan Kita berteman Yang kebetulan Akhirnya Jadi kita Pada online Dia bilang Bulan Beli Raw meal Di Grand Central Pas kita beli Kita bilang KIK ini kita KIK Akhirnya Dari situ Kita langsung Hubungi Ibu Lora Dan Dua bulan Terakhir Pencapaian Kami capai Tiket Korea Dan sama-sama Saya dan suami saya Pergi Korea Disitu Kami merasakan Aura yang positif Dari orang-orang KIK yang luar biasa Ini mungkin Yang bisa kami bagikan Buat Kita semua Juga terima kasih Kepada Pak Riki Yang Walaupun masih Mudah Dibawa usia kami Sudah peliasan Umur kan Pak Juga Dari Pak Chandra Juga Pak Dwi Yang luar biasa Dan Mr. Andreho Terima kasih Kalau kami ada Sebagai mana Ada ini semua Karena Tuhan Yesus Ada satu tips Dari saya Mungkin yang bisa Saya bagikan Kalau rata-rata Teman-teman Sama semua Berdoa Dan semua Apa Tapan impian Itu sudah Sudah kita lakukan Dan selalu Saya tekankan Dalam hidup saya Bahwa Sesuai dengan Iman percaya saya Bahwa Tuhan memberikan Mana itu Di pagi hari Di saat matahari Belum Tinggi Tuhan memberikan Mana Artinya Berkat Tuhan Itu Di pagi-pagi hari Jadi setiap pagi Sebelum matahari terbit Saya sudah ada Di duduk di kaki Tuhan Dan Mendoakan Apa yang saya kerjakan Dan kerjakan Apa yang saya doakan Terima kasih Untuk kesempatan yang diberikan Pertama-tama Saya mengucap syukur Kepada Tuhan Atas berkat Dan tentunannya Saya bisa berdiri Di panggung ini Sebagai posisi Diamond Star Director Dan itu semua Karena kasih sayang Tuhan Dan Saya Mau Menjelaskan sedikit Bagaimana Cara saya Mencapai DSD Appline selalu Mengajarkan kepada saya Tunjukkan prestasi Kalau Kamu berprestasi Kamu pasti akan Menarik orang-orang Yang positif Yang sevisi Dan semisi Dengan saya Dan itu Yang selalu Saya lakukan Dan Diamond juga ini Saya raih Karena Saya dituntut juga Kebetulan Saya sudah janji Dengan Pak Chandra Waktu itu Pak Chandra Tantang saya Jadi mau tujulnya kan Oh iya Pak Siap Pak Chandra datang Berikutnya Saya belum tujul leg Jadi malu ketemu Aduh mau ketemu Pak Chandra Belum tujul leg Pak Chandra datang lagi Pas yes I can Bulan Mei Pak Chandra bilang Bagaimana Kamu bilang Mau tujul leg Oh siapak Bulan Mei itu Saya langsung fight Saya langsung ngomong Kepada Appline Saya bilang Bulan ini saya Akan kejar diamond Appline langsung support Kalau begitu Kamu harus lakukan Kerja keras Dan Setiap kerja keras itu Pasti ada harga Yang harus dibayar Dan Tentunya Semua pencapaian Tidak lepas Dari Seorang leader Ibu Linda Maya Marami Sekutangan Dan Bapak Daniel Teran Yang selalu Support saya Apapun Yang saya lakukan Saya selalu konsultasi Dan Appline Selalu bilang Lakukan saja Apa yang terbaik Kalau Anda Merasa itu yang terbaik Anda harus lakukan Dan kerja keras Dan itu Yang selalu Saya lakukan setiap hari Dan pencapaian ini juga Saya mengucapkan terima kasih Untuk semua Mitra-mitra saya Yang hadir pada saat ini Kalau dulu Saya ikut manager seminar Dua kali Hanya Bawa satu orang Dan sekarang Saya bisa bawa Hampir 20 manager Sekian dari saya Pesan saya Satu Kerja keras Untuk meraih Kesuksesan Terima kasih atas Kesempatan Shalom Ya Perkenalkan nama saya Rildi Sutit Latar belakang Bekas karyawan BUMN Ya memang Dari tadi Agak Simpang siur Ada hoax-hoax sedikit Dari belakang Jadi saya mau Supaya kita fokus Di acara ini saja Jadi Apa lain ya Apa lain saya Sponsor saya itu Ibunya Heidi Juliadam Yang mengajak saya Di bisnis ini Nah beliau itu Setiap hari Waktu saya masih kerja Setiap saya pulang Dia langsung dola Untuk join Waktu itu Heidi kan Karena juga masih baru Ibu Heidi Jadi masih malo-malo Ya Belum seperti sekarang ya Jadi ketika Dp.mama closing Ya kita cuma join Begitu satu tahun Nggak bikin apa-apa Karena masih sebagai karyawan Nah Satu tahun kemudian Baru kita Fokus ya Karena saya Waktu itu langsung Pecat Bawah saya Jadi Artinya saya bergabung Di bisnis ini Karena saya memutuskan Bahwa saya harus sukses Di bisnis saya sendiri Ya Apa yang director saya Ya Ibu Heidi Julia Adam Ya New diamond Saya director Yang tadi Baru saja naik Sedikit ya Tentang pencapaian saya Saya tidak mau Panjang lebar Pertama Saya punya prinsip Begini Bahwa Saya sudah melihat Begitu banyak Di bisnis ini Orang yang sukses Dan saya juga Sudah melewati Berbagai macam Yang orang katakan Bisnis Ya Jadi kita katakan Itu sebagai money game Ya orang bilang MLM Atau apa Padahal sebenarnya Bukan Nah Sedikit surat saya Bahwa gara-gara Money game itu juga Saya batal Membentuk rumah tangga Waduh itu Gagal Sorry Maksudnya gagal Ya Gara-gara terjerumus Ke bisnis yang tidak benar Begitu Jadi saya Cuma mau ingatkan Kepada Teman-teman sekalian Yang sudah Menjadi di Sidi Kutol Jangan sampai tergiur Dengan hijaunya rumput tetangga Karena kadang Kelihatan hijau Rumput tetangga Tapi setelah Orang coba Pela Ternyata itu Pasti Nah itu Maksudnya orang ingat Sekarang kan sedang Banyak menjamur Juga di Manado Bisnis yang Seolah-olah itu Multi level Pada saatnya Mali game Saya cuma mau ingatkan Supaya Anda tidak Bernasib sama Seperti saya Jadi saya sangat Bersyukur Karena sudah bertemu Bisnis ini Dan saya sangat Berterima kasih juga Kepada semua mitra saya Karena Mereka juga Menjadi bagian Dari kesuksesan saya Dan saya punya mimpi Bahwa Di bisnis ini Saya tidak hanya Untuk mencapai crown Ya bahwa Saya mau hidup Dan Hidup di bisnis KK juga Untuk menghidupkan Orang lain Sesuai moto Di Minahasa Ultima Ultimoto Ya Karena saya pikir Apa gunanya Kita sukses sendiri Ya Lebih baik kita Sama-sama sukses Bersama orang lain Ya Dan saya juga Sangat terinspirasi Dengan semua video-video Pak Chandra Yang ada di Youtube Terutama ketika Setiap beliau Mau wawancara orang-orang Sukses Nah itu saya selalu Berpikir Kenapa saya tidak bisa Seperti mereka Ya Alat di KK ini Sudah tepat Nah jadi Saya setiap kali Ada toko baru Yang mau diwawancara Bersama oleh Pak Chandra Menerima upah Menerima upah Jauh lebih besar Dari yang kita kerjakan Saat itu Itu tip saya Terima kasih